Oke, kita akan mulai Malam ini biar nanti sedikit sharing ya Gambarin dulu ya tentang Living, Loving, Learning, and Laughing Ini memang judulnya seperti demikian Yaitu hidup, mengasihi, belajar, dan tertawa Bagi yang belum nonton bisa mampir di Youtube channel kita New Wine International Church Ini bagian terakhir dari seri khotbah bulan ini ya Bulannya kita ngomong tentang real community Dan ini bagian terakhirnya Pak Gembala kita yang sharing kemarin Silahkan Oke Awalnya yaitu sebenarnya perjalanan daripada New Wine International Church Selama 17 tahun Boleh dikatakan disingkat dalam satu ayat Yaitu Proverbs atau Amsal 20 ayat 29 Yaitu kemuliaan orang muda ialah kekuatannya Tetapi kehormatan orang tua ialah rambutnya yang memutih The strength of the youth and the wisdom of the old Nah 17 tahun terakhir ini ada sebuah perjalanan yang cukup panjang buat New Wine Tetapi to me buat saya The best version atau yang terbagus adalah Tahun ini dan seterusnya ke depan Ya Jadi Penggabungan antara anak muda dan orang tua Yang sangat harmonis dan sangat baik We are secure church Gereja yang aman Kita juga bukan It's a non-toxic church Kita sangat akrab, sangat dekat dan seperti sebuah keluarga Nah New International Church adalah an intergenerational church Saya pakai kata intergenerational church adalah Yang artinya adalah refleksi dari pertukaran antara generasi Dan dampak pengaruh timbul balik Timbal balik di antara generasi itu Artinya Beda sama multigenerasional ya Beda Kalau multigenerasional itu cuma hanya Ya Generasinya banyak Gitu Tetapi intergenerational adalah Yang aktif itu adalah orang muda dan orang tua Gitu Kalau di multigenerasional Ya dua-duanya aktif gitu Karena kan ini gereja ini terjadi Karena ada dampak timbul balik pengaruh antara generasi Jadi ada orang tua Biasanya kan orang tua yang umur 70-an, 80-an Atau 60-an ke atas itu udah Ya udah Tapi ini enggak Ini semuanya terlibat Terlibat Sehingga gereja ini terbentuk oleh karena demikian Sehingga kita bisa mengakomodasikan Mulai dari opa Sampai ke cucu Sampai ke buyut Dan itu Dan Dan pemikirannya pun Diterima begitu ya Dipertimbangkan paling tidak Itu bukan yang Dari atas ke bawah gitu sifatnya Artinya orang tua Yang mimpin Anak muda ya bikin aja kebaktian anak muda Tidak Tetapi dalam Cara berpikir seperti Pastor El Nama Pastor Chris Yang relatif muda adalah Bagian dari Pandan New One International Church Yang disamping itu juga saya Dan Pastor Umin Yang usianya sudah di atas 60 lebih Tetapi kami tetap bisa kompak Bisa bertukar pikiran Bisa saling mengerti Saling belajar Saling mendukung Saling mendorong Dan berpikir Nah ini Message-nya sebenarnya Dan ini kita Kita tularkan di Di Kehidupan komunitasnya Komunitasnya gitu ya Jadi seperti kayak A healthy community Adalah terdiri Komunitas yang sehat Terdiri dari bermacam generasi Several generations ya Dan itu sudah Segera dan sedang Dibuktikan bahwa Kita tidak membeda Oh ini gereja anak muda Hanya anak muda saja Nah ini bukan Ini komunitas anak muda saja Itu komunitas orang tua Ini tidak Tapi kami berusaha Membaur Berusaha mengerti ya Nah Di dalam healthy community Ada yang pertama Yaitu tentang living Living itu Bicara tentang kehidupan Nah yang sangat menarik Bicara tentang kehidupan Pasti ada pasang surut Ada naik turun Dan sebagainya Satu kata-kata Yang sangat bagus Adalah The greatest glory in living Lies not in never falling But in rising Every time we fall Kemulian terbesar Dalam hidup Bukan terletak pada Tidak pernah jatuhnya Seseorang Tetapi dalam bangkitnya Setiap kali Kita jatuh Amsal 24 Dan 16 mengatakan Sebab tujuh kali Orang benar jatuh Namun dia bangun kembali Tetapi orang fasik Akan roboh Dalam bencana Saya singgung juga Tentang Michael Jordan Michael Jordan Akan menjadi juara Seorang diri Solo Ya Karena itu dia masuk Ke klub-klub Itu klub-klub itu Seperti contohnya Chicago Bulls Itu tim lainnya itu Orang-orang lainnya Merasa second class Sampai Michael Jordan Merubah pola Berfikirnya bahwa This is my community Ini adalah grup saya Ini adalah kelompok saya Ini adalah kehidupan saya Di sini Nah setelah dia Merubah konsepnya Seperti demikian Maka semua Kegagalan-kegagalan Yang dia pernah alami Dari 9.000 tembakan Kalah hampir 300 pertandingan 26 kali saya dipercaya Untuk mengambil tembakan Tetapi gagal Maka semuanya Akhirnya dipulihkan Sehingga Chicago Bulls Menjadi juara Juara Dari tahun 1991 Memenangkan kejuaraan Dunia pertama mereka Dan seterusnya Jadi ketika pola pikir Seseorang berubah Dari solo Single Menjadi komunitas Atau menjadi Persahabatan Bersahabat Dengan sebuah tim Yang sangat Baik Begitu Maka mereka menjadi Kuat Mereka menjadi kuat Dan yang luar biasa Adalah Hidup Fall 7 times Get up 8 Jatuh 7 kali Dan bangkit Yang ke 8 Nah Apa yang membuat Seseorang itu bisa kuat Apa yang membuat Seseorang itu bisa terus Waktu walaupun Dia sudah jatuh Dia akan bangkit lagi Adalah Community Komunitas Ya Komunitas Cell group Connect group Kita ya Kita pakai nama Connect group Itu adalah komunitas Persahabatan Itu yang membuat Seseorang Yang sudah jatuh Bisa bangkit lagi Kita sudah banyak Kesaksian ya Dalam hal ini Mungkin kita ada Mau nambahin sedikit Sebelum kita Berjalan lagi Terus Ya setuju Pada akhirnya Yang bikin kita Kuat Karena ada yang Pas kita jatuh Ada yang Berdiriin kita lagi Bahasanya Ya betul Kalau kita sendiri kan Istilahnya Salomo kan juga bilang kan Kalau kita sendirian tuh Selaka Karena pas kita jatuh Gak ada yang Gak ada yang Bangkitin kita lagi Dan beauty of community Adalah itu Kita gak pernah sendiri Kita gak pernah sendiri Semuanya Kita bukan orang pertama Yang jatuh Yang lain juga pernah jatuh Cuman Bisa belajar dari dia Dan dia jangan Angkat kita lagi Dan bersyukur Kita gak sendirian Itu yang kita omongin Sebulan ini ya Di bulan gereja Yang kedua adalah Loving Loving itu Loving Adalah mengasihi Dan kasih itu Is not words But it's action Love is not feelings It's a decision Kasih itu bukanlah Kata-kata Tetapi tindakan Cinta bukan perasaan Tetapi keputusan Begitu Kalau kita mau Mengasihi Maka itu adalah Sebuah keputusan Dan sebuah tindakan Begitu Kasih itu Bukan kata sifat Tetapi Kata kerja Jadi kalau kita mengasihi Buktinya mana Dan saya terus bersyukur Melihat Kita yang sudah Melakukan Kepeduluan kita Kepada jemaat Kepada hamba-hamba Tuhan Yang membutuhkan Selama dua tahun Setengah terakhir ini Kita membantu mereka Setiap dua minggu Memberikan baksas Memberikan kebutuhan mereka Artinya Mulai dari vitamin Makanan Dan sebagainya Itu adalah tanda kasih Daripada kita sekalian Dan Rencananya juga nanti Bulan Desember Sama Blesses Support ya Blesses ya Kita juga mau Memberkati Dalam acara Baksos Kasih itu adalah Kata kerja Jadi kita mau Mempraktekan Memperlihatkan Bahwa kita ini Mengasihi dia Mengasihi Dan bukan cuma Pada waktu dia senang Tetapi justru pada waktu Di dalam keadaan susah Dalam keadaan dia Sedih Dalam keadaan dia sendiri Dalam keadaan terjatuh Kasih itu Yang membuat kita Menjadi kuat kembali Dan Kasih itu juga Mengampuni Nah Itu yang Luar biasa Daripada Kedua Kasih itu Nah Saya Cerita dengan Sebuah Kejadian Sedara ya Yaitu bagaimana Yang lagi Yang lagi Rame ini Kira-kira ada Seorang gadis cantik Yang pernah dibunuh Oleh mantan Kekasihnya Itu kira-kira Delapan tahun yang lalu ya Saya kebetulan ambil ini Anak satu-satunya Suroto dan Elizabeth Itu direnggut Dengan sadis Pragedi itu Menjadi geger nasional Geger nasional Saya Saya gak Mengungkit itu Tetapi saya Menganggap kembali Kisah Suroto dan Elizabeth ini Orang tua dari Ades Sarangelina Dan sisi lain Bukan menyimpan dendam Kedua orang tua malang Ini justru memaafkan Dan menjenguk Pembunuh anak Yang tengah mendekam Di penjara Dikatakan bagi orang lain Aneh Tetapi Buat kami Yang rupanya Ini orang percaya Bahwa kasih itu Bukan kata sifat Tetapi kata Kerja Harus dikerjakan Agar ada artinya Dan Luar biasa sekali Dengan menunjungi penjara Lalu kisah Kisah yang mirip ini Terjadi ketika Belakangan ini Adegan Barada E Yang bersimpuh Di kaki orang tua Brigadil J Kisah pengampunan Kisah pengampunan Dalam banyak hal Dia beli sayuran Nah temannya ini Ini aneh Kenapa kamu beli sayuran Yang sudah layu itu Jadi dia bilang Enggak Apa kamu mau makan Dia bilang Oh enggak Saya enggak akan makan Karena ini udah Tidak bisa Tidak bisa dimakan lagi Saya hanya ingin menolong Orang tua ini Saya ingin Apa yang dia lakukan Ada hasilnya Begitu Dan ini sebagai Bukti kepedulian saya Lalu akhirnya temannya Beliin Diborong semuanya Sama-sama Karena dia terinspirasi oleh temannya itu Temannya saya itu Memborong sayurnya Sampai habis Lalu dia berkata Terima kasih Kamu sudah mengajarkan Bahwa kasih itu bertindak So good Nah So good ya Nah komunitas itu Seperti demikian Komunitas itu demikian Ya dan itu Luar biasa Aman untuk mengasihi Karena Di komunitas kita belajar Untuk mengasihi Kadang orang yang mengasihi Itu jatuh bangun sih Kadang Kadang gagal Kadang overreact Kadang Pengharap Terlalu ngarep Akhirnya kecewa Nah tapi di komunitas itu Sekali lagi ketika kita jatuh Enggak jadi kecewa Enggak tergeletak ya Karena ada yang menopang Saling menopang itulah Betul Jadi kenapa disebut komunitas itu Ruang paling asik lah Paling aman untuk mengasihi Karena Mengasihi itu sama sekali Enggak aman sebenernya Betul Betul Kita punya Ada potensi untuk dikecewain Disiakan Dimanfaatin kan gitu Oh iya Oh iya Ketika mungkin akhirnya Kamu menyadari bahwa Kamu dimanfaatin sama siapa Yang lain itu bisa ngelakatin Bahwa oh iya It's okay Nama juga hidup Kita belajar dari kesalahan Ada orang-orang yang Yang gitu-gitu Dan komunitas Selalu nguatin Iya betul-betul Dan kami pun juga Bisa ngomong begini Karena kami melaluinya ya Kami juga dimanfaatin Dimanfaatin Dibohongin Paling sering dimanfaatin Sebenarnya Dimanfaatin Iya paling sering dimanfaatin Ya kita ya terima aja Apalagi kalau sudah Nolong salah Nolong dibohongin kan gitu ya Iya Nolong salah Iya Konseling pernikahan Maupun konseling biasa Maupun begini Wah Kita masih sudah Ya udah Kita hanya tugas kita Sebagai hamba Tuhan Kita harus melayani Dengan sepenuh hati Sepenuh kasih Sudah gitu aja Dan belajar bahkan Mencontohkan Apa itu Mengasihi Yang challenging Mengasihi orang yang Tidak bisa dikasihi Mengasihi orang yang Bisa dikasihi Memudah ya Bahkan Yang ngejahatin kita Tapi itulah That's the beauty of Christian Teman-teman Boleh Boleh Pertanyaan ini dimasukin Di inbox ya Karena ini jalan terus Ini Pertanyaan masukin di Question box Question box itu di bawah Jadi jangan di kolom chat Nanti ke Gurus Eh ke gurus Ke giling ke atas Susah Ya question box Silahkan Lanjut om Oke Dan ketiga adalah Learning Di dalam setiap Gerakan di gereja Itu kan selalu Gak monoton ya Terus berkembang 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 Dan Dan selama Selama beberapa tahun Terakhir ini Sejak dari pandemi Kita Di dalam Kebaktian online Dan sebagainya Selalu ada tema-tema Setiap bulan Dan sebagainya Ini terus berkembang Semakin lama Semakin berkembang Semakin lama Menjangkau Saya ingat pada waktu Kita bicara tentang Gereja yang Non-toxic Lalu kita Itu tema-tema yang Mungkin buat Gereja-gereja yang Yang Zaman dulu Itu Apa itu Non-toxic Mungkin mereka Enggak Tapi kita Membuka diri Untuk melihat Karena itu yang Memang sedang terjadi Betul Itu masalah yang Apa ya Kalau bahasa Inggris itu Istilahnya Elephant in the room Ada gaji Elephant in the room Tapi Agak dicueki Udahlah Udahlah Ya betul-betul Elephant in the room That's right That's right Nah seperti demikian Jadi kita ini Berusaha men-tackle Atau menjawab Permasalahan-permasalahan Yang timbul Lagi ini pada waktu Rame Money game Online Kita juga membahas Selama satu bulan Dan komunitas itu Terus bertubuh Berkembang Belajar terus Untuk melihat Kebenaran-kebenaran Yang memang disingkapkan Yang menjadi Sebuah insight Buat kita Inspirasi Buat kita Dan kebenaran-kebenaran Firman Tuhan itu Akan selalu bertubuh Dan berkembang Dan komunitas itu Tempat dimana Mempraktekan Kebenaran itu Dan kita melihat Bagaimana Kita selalu Selalu Always learning And adjusting For fresh insight Selalu belajar Dan menyesuaikan Dengan kebenaran-kebenaran Yang muncul terus Setiap kali Setiap bulan Dan Tahun depan aja Kita bicara tentang Tentang apa Tentang penata layanan Bagaimana What is Penata layanan tersebut Ya stewardship Bulan depan Bulan depan Bulan depan Worship Spesifik Worship tapi di Ini ya Di marketplace Di Marketplace Di real life Tempat pekerjaan Real life Worship Jadi worship Bukan cuma hanya Sekedar Kita nyanyi Kita mengatakan Itu adalah worship Tetapi Lebih kita bawa Luas daripada itu Dan kita bawa Atmosfer Dalam kehidupan sehari-hari Oke gitu Ya Mengajarkan Melibatkan Jemaat Juga Pengerja Voluntir Juga Terlibat Dalam pelayanan Dan mereka Terus belajar Belajar Dan semakin belajar Terus Dan Terus ditambahkan Jumlah-jumlah Orang-orang Yang Yang Belajar Yang terakhir ini Yang terakhir adalah Aku suka Kemarin Eh Oke Ya Frozen Freeze 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 ya Halo Ada Boleh diulang Ya putus-putus tadi Om ada sharing juga Tentang Kayak Kalau kita Dikas tau Mungkin cuma denger Terus lupa Terus Tapi kalau kita dilibatkan Kita belajar Ada two quotes itu Aku ingat tuh Ya Lagi 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 Bagus juga Ya Ya Tell me And I forget Reach me And I may remember Involve me Then I learn Katakan kepada saya Aku bisa lupa Aku akan lupa Ajari aku Aku mungkin akan ingat Tapi libatkan aku Aku akan belajar Betul Ya Seperti demikian Jadi Kita harus menekankan Bukan cuma hanya Ngomong Bukan cuma Ngajarin Tetapi Libatkan Libatkan Setuju Setuju Learning by doing Learning by doing Learning by doing Kita Siap kok Ya Kita siap kok Melihat Kesalahan Kegagalan Ada ruang Ruang untuk Makin salah Ada ruang Ada ruang Ya Ada ruang Salah mencet Misalnya Orang main musik Terus kemudian Di multimedia Dia salah keluar Kata-kata Ada Itu Itu yang kita Ada ruang Jadi kita Tidak menekankan Self pity Atau takut Tapi kita menekankan Coba Ayo coba Ayo coba Karena kita Ingin melibatkan Bukan gak boleh Bikin salah Tapi harus belajar Dari kesalahan Oh ya Ada kan Gak boleh salah Apalagi 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 Kalau melihat Volunteer-volunteer Yang bagian Greeters Ya Yang bagian Greeters Itu yang Paling Ini udah On-site Bagian Greeters Itu kan Kalau ketemu Orang-orang Kita kan Gereja Intergenerational Jadi kan Banyak orang tua Juga Yang umurnya Udah 70 Kemarin Ada jemaat Yang 91 Usianya Oh wow 91 tahun Amazing Jadi Terus ada Volunteer kita Greeters kita Selamat Selamat pagi Om Selamat Tempat duduknya Kami Ini kan Kami ajak Tempat duduk Terus dia Ngomong begini Ingat ya Nama saya Tata Dia kasih Tahu nama saya Jangan lupa ya Sudah Sudah Kemudian Minggu depan Orang ini Datang lagi Nah Volunteer kita Ini luar biasanya Ingat Dia ingat Dan dia salami Orang itu Selamat pagi Om Blah-blah Kok kamu tahu Nama saya Dia aja lupa 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 Jadi seru lah Jadi seru Memang hari Minggu Hari Minggu Adalah hari yang seru Lalu yang keempat Itu adalah Laughing Laughing itu Tertawa Tertawa Saya kira Gereja adalah Tempat Dimana kita Bisa menjadi Apa adanya Kita Dan komunitas Itu mendukung Kita untuk Tidak berpura-pura Untuk kita Tidak bersih Ada orang Introvert Ada orang Extrovert Kami menghargai Introvert Tetapi Di komunitas Kita ini Kita berharap Yang introvert Bisa berubah Menjadi Extrovert Paling tidak Karena mereka Bebas Ekspresif 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 Belajar Untuk Lebih 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 Nahan diri Lebih Extrovert Suka Tanpa sadar Suka melukai Yang lain Karena kita Tau lah Firman Tuhan Kan dibilang Hati yang gembira Adalah obat yang manjur Tapi semangat Yang patah Mengeringkan tulang Dan ini Kata-kata ini Ayat ini Powerful sekali Sampai ada orang Bikin apotik Kasih Dia punya moto Motonya Hati yang gembira Adalah obat yang manjur Tapi memang betul Lebih Lebih hebat Daripada obat Yang kita makan Adalah hati yang gembira Dan nampaknya komunitas Khususnya gereja Harusnya tempat Yang menyenangkan Keluarga Perkumpulan Yang menyenangkan Dimana kita Harus Melatih diri Untuk ini Ketika kita denger kotbah Kita bisa ketawa Tapi kita Ngetawain diri kita sendiri Maksudnya Wini Kita bisa belajar Untuk menertawakan diri kita sendiri Sehingga kita bertobat Gak cukup 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 Kalau ada yang lagi Susah Tinggal ngasih tahu Kalau ada Tinggal ngasih tahu Ada masalah Bisa ngobrol Dan itu Ada ruang Untuk itu Mungkin kotbahnya keras Tapi Gereja sekali lagi Harus menyenangkan Bukan kotbahnya Menghibur-menghibur kuping Bukan Kotbah yang paling Penting itu Yang memerdekakan Soalnya Kalau tetap terbelenggu Bisa ketawa-ketawa Habis itu masih terikat Tercuma juga Tercuma Betul Betul Karena kita tahu bahwa Tertawa itu Bayangkan orang sudah Rata-rata kan Yang di gereja itu Mulai dari yang Yang dewasa muda Sama dewasa Itu kan orang kerja Semua ya Saya kira semua orang sibuk Dari Dari Senin Sampai hari Jumat Sampai hari Sabtu Kadang-kadang masih kerja ya Hari Minggu Biarlah mereka datang Kepada komunitasnya Mereka fresh Mereka mau jadi Mereka apa adanya Dia bilang Gue sudah Capek Hari Minggu Mau santai Dengar firman Tuhan Mau ketawa Mau dan sebagainya Dan itu Dan itu menyenangkan Dan menyenangkan Artinya Mereka sudah terima Kebenaran firman Tuhan Tapi mereka bisa Walaupun firmannya keras Mereka bisa terima Karena itu adalah Firman Tuhan Tapi In the end Mereka juga Tertawa Mereka berkata Ini justru kebenaran Yang memperdekakan Bukan mengikat Bukan menuduh Menekan Dan sebagainya Dari sisi Dari sisi Study Juga memang Kan Mayo Clinic Adalah Yang di Amerika Itu rumah sakit Yang paling terkemuka Dia juga mengatakan Bahwa Ada short term Benefit Ada long term Benefit Bahkan Long term Benefitnya adalah Memperbaiki Immune System Jadi saya kira tertawa Memiliki Jangka Efek Jangka pendek Yang hebat Bukan cuma Meningkan kebeban Secara mental Tapi juga menyebabkan Perubahan fisik Tubuh Anda secara positif Jadi ada Positif Positif Yang terjadi Hal positif Terjadi dalam tubuh kita Jadi Mayo Clinic Dan Indonesia pun Bahkan ditaruh Di Halo dokter Kalau sudah ingin cek Sedara ya November kemarin Tahun 2020 Dikatakan Kenyataan memang Tertawa oleh Salah satu dokter Ditulisnya Obat yang paling Mujarab Dan bekerja dengan Cara memicu Perubahan fisik Emosional Ke arah yang sehat Dan tubuh yang sehat Pertawa Mampu memperkuat Sistem Kekebalan Sama ya Menyikatkan Suasana hati Mengurangi Suasakit Mengurangi efek stress Jadi tertawa itu Tidak ada yang Buruk Apalagi Kalau kita bisa Bercanda Bukan ketawa Sendirian Ketawa sendirian Serem Tapi kita dalam Sebuah komunitas Yang Kita tahu Kita bisa menjaga Diri Yang introvert Jadi extrovert Lebih Mengekspresikan Yang extrovert Lebih Menahan diri Lebih bisa Sopan Lebih bisa Sopan Iya lah Begitu kan Jadi 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 sebuah komunitas Yang sangat bagus Saling menajamkan Saling menajamkan Nah Lalu yang terakhir Kita juga tidak lupa Bahwa Bahwa ada kuasa Disamping firman Tuhan Ada roh kudus Ya Kisah para Rasul 1 dan 8 Kan dikatakan Sebenarnya ini kan Ini kan gambaran Dari kisah para rasul Ya Kisah para rasul 1 Rasul 2 Rasul 3 Ada kehidupan para rasul Pada zaman awalnya Seperti ini Cuma Kita ekspresikan Dalam bentuk modern Ya Kisah para rasul 1 dan 8 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 Kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem Seluruh Yudha Samarian Sampai ke ujung bumi Dan dikatakan Komunitas sekitarmu Jadi saksi Di komunitas sekitarmu Baik itu keluarga Merupakan komunitas terkecil ya Keluarga Sebuah tim Di tempat dimana Dan bekerja Lalu di connect group Di gereja Dan bahkan sampai Keseluruh Yudha Samarian Sampai ke ujung bumi Dan kita tahu Bahwa sumber Dari semuanya Pertama adalah firman Tuhan Lalu kita juga tidak lupa Bahwa ada kuasa roh kudus Yang membuat Kita bisa tertawa Kita bisa mengasihi Kita bisa Hidup kuat Menghadapi Kejatuhan-kejatuhan Kegagalan-kegagalan Hidup kita Tuhan menjadi Yang nomor 1 Dan hidup kita Saya kira itu Thank you Powerful banget Yang mau lihat Pesan lengkapnya Sekali lagi bisa Mampir di Youtube channel kita New Wine International Church Dan Ini udah beberapa pertanyaan nih om Aku coba baca Ya ya oke Silahkan Silahkan Berbau curhat sih Saya coba yang Berbau komunitas dulu ya Karena ini kan Sebulan Tapi kita datang Mau bertobat Tapi dijudge Gimana tuh Mengenai komunitas yang Judgmental Oh itu yang pertama Itu yang pertama Yang pertama ya Oke oke Gimana kalau Institusi Yang masih berkaitan Sama komunitas Iya ya Institusi yang mengatas Namakan Tuhan Tapi kita datang Iya Tidak boleh ya Iya gak bisa ya Jangan ya Jangan lah Jangan Kita gak boleh menjudge Ya karena firman Tuhan Yang berkata Yang berhak menjudge Sebenarnya kan Tuhan ya Betul Ya kita enggak Kita harus menerima Kita tugas kita menerima Siapapun mereka Kita menyatakan Kalau salah Kita bilang salah Jadi gini Betul Pastikan dulu Arti judge dulu Kadang orang tuh Kalau ditegur Dibilang dijudge Padahal enggak juga Tegur Teguran Mereka sehat Betul Emang kita salah Dan menurut firman Tuhan Kita salah Menegur justru adalah Sebuah bentuk kasih Tapi ya tadi Ketika orang udah ditegur nih Abis itu Diapain gitu Apa dijauhin Misalnya dia ngaku nih Saya sebenarnya ini Misalnya struggle-nya Dosa-nya sama ini Akhirnya pas udah tahu Malah jadi dijauhin Nah itu Just mental Ya Kalau dia abis ngaku Dan dia Rindu bertobat Rindu balik lagi Ke jalan Tuhan Nah harusnya dibimbing Dibina Bukan dijauhin Bukan diomongin Bukan dijudge Nah Kalau ditegur Jangan sampai kita Bingung Kadang orang kalau ditegur Rasanya dihakimi Nah itu yang problem Nah Bedakan Itu harus dibedakan Kalau memang ditegur Ya ditegur Itu karena dikasih Bukan dihakimi Itu artinya dijauhin Diomongin Dikucilkan Nah itu baru dijudge Tapi enggak Kalau ditegur Terus di Mau diajakin ikut Pemuritan yuk Pemuritan yuk Biar Biar gak sendirian Biar Biar bisa Biar punya pergaulan Yang baik Nah itu bukan judgment Itu justru Yang sehat Yang seperti itu Jadi Ya seperti om tadi bilang Ya jelas ya Komunitas yang sehat Harusnya gak judgmental Seolah yang lain Gak pernah bikin dosa Saya selalu bilang gitu ya Kalau ada orang yang laku Jangan kaget Kayak lu gak pernah bikin dosa Iya betul Lu juga pernah bikin dosa Jadi gak usah Kalau overreact Kaget 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 nih kita tuh Yang bikin orang jadi Seketukan tau gitu Aku gak ngaku Kan gitu Jadi males Jadi males Karena reaksi kita tuh Keberlebihan Gitu Betul Suatu ketika Ada Ada Di satu tempat Di satu gereja Ada orang yang datang Ya oke Yang datang mungkin Pakai tatoan Begitu ya Tatoan Tapi buat orang-orang Yang agak kuno Memang Wah tato Begini Saya sih Bisa katakan Tato itu Sekarang sudah Jadi bentuk art Walaupun saya tidak Menghancurkan Tetapi tato itu Sudah berguna Jadi bentuk art Kan kalau dulu tuh Tanda kalau orang di penjara Di tato Sebagainya Jadi kita jangan Pereman gitu ya Pereman gitu ya Pereman masuk gereja Kan boleh juga itu Kalau dia mau bertobat Iya pendeta juga Pereman dulunya Oke Oh iya betul Oke Next Aku mau lihat lagi yang ini Bagaimana jika Bagaimana jika Teruntangnya Kayak nyambung nih Oh iya Dia bilang gini Bagaimana jika Sebaliknya Bagaimana jika Komunitas membuat Komunitas Tidak Membuat Tumbuh Kita jatuh Komunitas mana Yang bikin Kita jatuh Apakah dia Menyarankan Komunitas yang Menyarankan Nah ya itu Misalnya untuk kita Berpura-pura Pencitraan Munafik Nah itu Komunitas yang Menjatuhkan Cuman kalau Komunitas itu Saling menegur Saling menasehati Saling support Mendoakan Gimana caranya Komunitas yang menjatuhkan Saya agak-agak Bingung sih Istilah Komunitas yang menjatuhkan Betul Mungkin bisa Dialaborate Sambil masih ngobrol Dalam setengah jam Si sister kita Bisa Komunitas yang Membuat kita Jadi jatuh Bagaimana jika Komunitas Tidak Membuat kita Bertumbuh Nah ini Gimana Tentang Gak bertumbuh Menurut Gimana Komunitas yang Gak membuat kita Bertumbuh Kalau saya kira Komunitas yang Tidak Bisa Buat Komunitas Membangun Dan membantu Orang lain Bertumbuh Saya kira Memang seharusnya Nah itu dia Tadi kan ada di Poin tiga kan Learning ya Saya kira Komunitas itu kan Bertumbuh ya Belajar terus Belajar terus Belajar terus Dan kita tahu Intinya adalah Pelajaran yang kita Terima Kebenaran yang kita Terima di Firman Tuhan Dan di gereja Setiap minggu itu Harus Aplicable Dengan kehidupan Kita sehari-hari Ya bisa Dipraktekin Bisa BAA Membantu orang Bertumbuh Seperti Seperti ada beberapa Saudara kita Yang baru bergabung Dari ini Baru bergabung Dia bercerita Habis kebaktian Wah saya gak tahu Tadinya kok Begini Disini saya baru tahu Bahwa Ternyata Begitu ya Firman Tuhan bilang Begini Dia baru dapat Penjelasan Pencerahan Nah itu adalah Learning Learning jadi Key of Bertumbuh Berhenti belajar Berhenti bertumbuh Berhenti bertumbuh Berhenti Gak berbuah Gak berbuah Nanti dibuang ke dalam api Jadi Kunci untuk bertumbuh Itu harus Belajar Jangan berhenti belajar Jangan berasa udah tahu Yang ini Sebenarnya biasanya Bukan komunitas Biasanya kitanya Yang gak mau terima Masukan gitu Biasanya Makanya kita gak Belajar Gak belajar Karena berasa udah Paling tahu Paling benar Ketika ditegur tadi Nasehatin larinya penghakiman Akhirnya Mau diangkat Ngerasa dijatuhin Dijatuhin tuh apa sih Istilah itu loh Aku bingung Komunitas itu udah Pasti membangun Kecuali Pergaulan yang buruk ya Tiba-tiba kita diajar Untuk jadi preman Untuk bunuh orang Untuk Untuk jadi Tukang gosip Atau ya itu Itu namanya Pergaulan yang buruk Maksudnya apakah gereja Jadi bisa jadi Pergaulan yang buruk Ya kalau Kalau gak ada ruang Untuk saling menasehati Dan gak ada Gak ada kerinduan Untuk belajar Yang akan bertemu Dan juga gak ada Dan juga gak ada Keterbukaan ya Nah itu Artinya Keterbukaan itu kan Jadi kita bisa Mau dikoreksi Benar Gitu ya Buka akses lah Kita beri akses Buka akses ya Atau otoritas rohani Untuk Menarahkan kita Menegur bimbing kita Orang gak bisa dibimbing Kalau dia gak mau Diarahkan Gak mau diarahkan Gak mau diarahkan Betul-betul Betul Oke Kita lihat lagi ya Ini aku mau coba Cari yang nyambung Membuatan gak nyambung Ini tadi udah sama Kita bahas juga Bagaimana cara kita bisa Membuat komunitas Yang membangun Dan membantu orang lain Bertubuh Intinya harus Di apa ya Harus Penuh firman sih Kalau menurut aku Komunitas Kalau gak ada firman Karena gini Kan kebenaran yang Merdekakan kita Kalau gak ada kebenaran Ya intinya harus gitu Iya Cuman ngobrol-ngobrol Curhat-curhat Kita gak bakal bertumbuh Kemana-mana Karena gak ada yang ditegur Gak ada yang apa Cuman nyari yang nyaman Nyari yang enak Nyari yang asik Yang kayak gitu Ya di zona nyaman Zona nyaman itu emang enak Tapi gak ada yang bertumbuh Di zona nyaman kan gitu Ya justru itu Gimana caranya Bisa fun Tapi gak bikin kita terlena Dalam kenyamanan Yang membuat kita Malah gak bertumbuh gitu Gimana caranya bisa Kayak sparring partner Yang menyenangkan Kayak misalnya gini Ya kayak kita main futsal Misalnya punya tim ya Kita kan cari tim lain Untuk sparring ya Pas lawanan tuh Kayaknya kan Salih mengalahkan Tapi pas abis itu Di akhirnya kita tahu Bahwa itu menyenangkan gitu Karena kita Naik level dua-duanya Dua-duanya yang belajar untuk Betul Ya Sparring partner aja Larinya harus kayak gitu Dan Kementerian sehat Harus dipenuhi Dengan sparring partner ya Artinya bukan Bener-bener orang yang Penjilat Yang ngomong-ngomong manis Yang bikin kita malah Gak ada perubahan sama sekali gitu Kita perlu justru orang-orang yang Yang cukup peduli sama kita Untuk tegur kita Kalau kita salah Ya Itu yang Itu yang sehat Karena 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 sebenarnya Yang jaim-jaim itu ya Itu Kita gak bisa tahu Itu yang jaim-jaim itu Justru Karena jaim Jadi Dia jaga Jaga sikap Terus Dan itu gak terbuka Jadi alarinya kepencitraan Betul Ya Jadi kita Kita tidak seperti demikian Kita terbuka Dan memang Dasar utamanya adalah Kebenaran firman Tuhan Kalau gak Cuma ngobrol-ngobrol aja Betul Yang Yang ngaco-ngaco Kalau kita Enggak Kita kan Mesti kasih tahu Konekin ke pertanyaan Yang nyambung Bagaimana mencairkan Suasana dalam komunitas Di kita Sharing sedikit Kita suka Melontarkan Jok-jok receh Yang kayaknya Enggak banget Tapi sebenarnya Oke aja Maksudnya Bikin bisa Jadi pengenalan Kesatu sama lain Sebenarnya Ruang untuk mereka cerita Saya ini Saya dari sini Itu sebenarnya Ngebantu untuk cair Karena gini Cair itu Karena kita itu udah Membuka diri Dan saling mengenal Sehingga ada rasa Nyaman dengan satu sama lain Dalam artian Bukan zona nyaman ya Tapi kayak kita Rasa secure Secure Amannya secure Cair tadi Nah gimana caranya cair Ya kalau Semuanya dikasih ruang Untuk Untuk Ceritain Saya ini Saya tinggal disini Dulu saya disini Sempat ngalamin gini Dua tiga orang Untuk ngomong seperti demikian Lama-lama kita saling mengenal Lebih enak Cair itu Enggak mendadak Enggak bisa dipanasin Gimana Itu mesti sesuatu yang Diupayakan Keterbukaan Itu yang bikin Lebih Mengalir Lebih Natural lah Bahasa itu Lebih natural Lebih enak Ya Seperti kayak kita Kita habis gereja Kita ada fellowship Kita kumpul Kita sharing Kita ada yang Ada yang Nanya advice Ada yang Bertanya Ada yang sharing Ada yang ngobrol Macam-macam Kita itu Sama Terbuka Satu sama lain Sehingga ada Di sebelah sana Ada yang lagi melayani Ada yang counseling Sebelah sini Lagi ada ngobrol Belah situ ada yang Lagi Latihan nyanyi Ada yang lagi ngobrol Tentang musik Macam-macam Jadi hari minggu itu Kayak komunitasnya Itu pada kumpul Semuanya begitu Enggak dalam Satu grup besar Tapi ada Masing-masing Seperti di bagian sana Ada musik Di pojok sana Lalu ada yang bagian Apa Counselor Bukan Overseer Apa Yang volunteer 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 Ada ngobrol ini Macem-macem Ada yang mikirin Rencana buat Natal Nanti ini gimana Jadi artinya Itulah Itulah Community Komunitas Gitu ya Gitu ya Gitu Ini ada Aku nyambungin komunitas lagi Adding opinion Kata dia Aku ngerasa gak nyaman Dengan komunitas terdahulu Karena merasa Dituntut Tanpa tuntunan Gak ada tuntunan Tapi tuntutan doang Gimana nih Menyikapi Wah Dituntut Tuntunan Ya Gini Cuma dituntut doang Kalau misalnya Anda Tapi gak pernah Anda diequip Gak pernah Ada di Dengerin Gak pernah Iya Gak pernah diperhatikan Gak pernah dengerin Ya Pokoknya kamu disini Kamu melayani ya Dan kebanyakan Itu memang Gerija-gerija Yang dulu Itu seperti demikian Melayani Pokoknya Lihatnya Tuhan aja Lihatnya Tuhan Jangan lihat manusia Ya Orang Mana bisa lihat Tuhan Tuhan kan ada di manusianya Gitu kan Ya sebenarnya Sepertinya representasi Tuhan Orang-orangnya Kalau sahabat Tuhan Tapi tinggal lakunya Kayak Satu lagi Gitu kan Pakai Tuhan Iya Itu kan susah Jadinya kan Sedih Tapi itu ada sih Tapi menyikapi itu Gimana Ya kita Apa ya Gini lah Mungkin bisa Datang ngobrol secara pribadi Kalau enggak Kalau tetap Enggak terbuka Enggak bisa ini Kalau saya sih Ya pindah aja Gerejanya Selalu kepilainnya Cuma dua ya Kalau udah kayak gitu Rubah Atau pindah Itu aja udah Iya Kalau bisa dirubah Pasti masih pindah Iya susah Kering terbihir Mau ngapain Iya Gak ada tuntunan Gak ada gini Kan susah kan Cuma tuntunan aja Lama kering Pasti Iya dituntun Gak ada tuntunan Ya repot Ini Aku mau bahas lagi Nah ini Bagaimana kalau Kita ada dalam komunitas yang baik Tapi ada seorang yang berpengaruh kurang baik Untuk saya di dalam komunitas itu Ya jangan mau terpengaruh Gampang Kenapa kamu Gini Kamu komunitasnya kan Orangnya kan banyak Kenapa kamu mesti Kasih ruang buat dia berpengaruh atas hidup Untuk kita terpengaruh atau enggak Itu kan keputusan kita Betul Iya kan Kita membuka hati Atau membiarkan orang punya akses Itu kan kita yang atur Iya kan Hati kita kan punya pintu Kuncinya yang pegangkan kita Gak harus kita buka hati buat semua orang Kalau ada yang dirasa kurang baik Pengaruhnya Jangan mau lah Jangan Jangan buka hidupmu buat dia Dalam artian Kalaupun itu dalam konteks kita melayani Gitu ya Bukan dalam konteks yang Kita bisa dipengaruhi sama dia Jangan lah Influence itu kan ada good influence Ada bad influence Dan untuk kita Influence Untuk kita terpengaruh itu keputusan Itu satu ya Dari sisi itu ya Yang kedua dari sisi leadershipnya ya Saya kira dari sisi leadershipnya Wakil gembalanya Atau gembalanya Atau leadersnya Itu harus bisa melihat Kalau ada Yang memberikan pengaruh yang buruk Ya dia harus ngobrol lah Sama orang tersebut ya Betul Ditegur Ditegur Orang tersebut Coba cari saksi lah Satu dua orang Pastikan bahwa ini beneran seperti itu Jangan Betul Cari saksi Lalu solusinya gimana Begitu ya Tegur personal Karena akan selalu ada di komunitas Seperti Pasti ada Seperti kita juga ngalami Ada orang tiba-tiba Tidak Betul Betul Pasti ada lah Pasti ada Cuma tergantung kitanya Kita mau Kita mau bagaimana Kita mau tegur dia Kita mau ini Atau Memang udah ditegur Udah di ini Begitu ya Dia Tetap aja Asal dia tidak memberikan pengaruh buruk Kepada orang lain Ya gak apa-apa ya Dia habis mau diusir Enggak kan Enggak gitu Yang penting kita harus bisa Ngobrol sama orang itu Tegur lah Orang itu Kamu Harus bisa Ya oke Ini ada Menarik nih Dia bilang Kebanyakan Yang suka ngejat Katanya Karena masa lalu kita Jadi dia pakai ayat Lukas 18 Tentang sakius dan pelacur At the end of the day Gini Yang suka ngungkit-ngungkit Masa lalu Kita yang bikin kita Ngerasa bersalah Itu Itu cuman setan Sebenernya Iya Betul Ini roh kudus Cuman ngingetin Cuman menginsahkan Dia gak terus-terusan Kayak gitu Dia gak Kalau terus-terusan Namanya intimidasi Menginsahkan itu Cuman sekali aja Kita disadarkan Bahwa kita pendol Kita parah banget Dan kita perlu juru selamat Itu karya roh kudus Tapi roh kudus Gak akan dilakukan itu Tiap waktu Itu namanya Penuntut Bukan Bukan Penginsah Dia tuh menginsahkan Bukan Mengungkit-ngungkit Yang mengungkit-ngungkit Justru iblis biasanya Dan kita mesti hati-hati Jangan sampai Dalam komunitas Ya dalam Bahkan keluarga Rumah tangga Kita yang jadi iblisnya Kita yang ngungkit-ngungkit Terus Kalau orang udah gak disini Dia udah bertobat Lagi membangun hidupnya Terus ngapain Kita ungkit-ngkit itu terus Ya betul Jadi Please jangan Jangan jadi iblisnya Dalam komunitas Saya sih berdoa gitu ya Buat siapapun yang masih Sering mengungkit Ya Dan sebenarnya Sebenarnya Yesus bilang Dengan pelacurnya itu Yang di kitab Yohanes Dikatakan Sudah Mengampuni Jangan berbuat itu lagi Tetapi Yang pelacur Yang mengurapi Yesus itu Juga dia Dia puji tuh Dia bilang Dia angkat bahwa ini Perbuatan dilakukan ini Orang yang banyak diampuni Banyak melayani Banyak melayani Orang yang banyak diampuni Banyak mengasihi Dia bilang gitu Iya betul Jadi jangan maulah Jangan maulah Ini yang dikolong Tolong dipindahin question box Apalagi panjang-panjang Ini jalan terus Soalnya ini Pertanyaan ke gulung Ke atas ini Aku coba geser Boleh ya Tolong ya Masukin ke ini Aku baca deh Yang bisa aku baca Mau tanya Kalau dalam komunitas Yang bertumbuh bersama Kurang bisa terbuka Dan seringnya Saling ngomongin di belakang Masukkan untuk komunitas Yang seperti ini Kalau kita ada di dalamnya Ya Mesti bertobat Maksudnya Cinta itu Yang kita boleh Ngomongin di belakang Kita ngomongin ke Tuhan Gak ngomongin sama orang lain Kita harusnya ngomong sama orangnya Langsung Dan ini harus dibiasain Emang selalu ada rasa Nggak enak sih Kalau ngomong langsung Tapi Sungkanan itu Salah satu budaya Indonesia Yang di New Wine Lagi coba disingkirkan Sungkan Karena sungkan itu Membangun Apa ya Bisa jadi merusak Komunitas Ketika ini yang terjadi Ini Serial life nih Ketika ada yang Ada yang Kurang bisa terbuka Akhirnya Karena nggak terbuka Di depan Jadi terbukai di belakang Sedih sih Harus bertobat ya Kalau yang kayak gitu Udah pasti Itu kan Gossip ya Gossip Ya Ya Jangan Jangan ngomongin di belakang Itu Nggak bagus Oke Mana lagi ya Sebentar Oh Udah 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 Oke Ini udah Ini ada dua pertanyaan Agak mirip nih Bagaimana cara kita Tetap melihara Kasih Tetap mengasihi Ketika Kesalahan yang selalu Terulang kembali Jadi Ini mungkin Isu tentang pengampunan ya Kan Tuhan Yesus Ngomongnya Berapa kali kita harus Mengampuni Untuk kesalahan yang sama Dalam satu hari Iya Tiga kali Tujuh kali tujuh puluh Tujuh kali tujuh Kata Tuhan Yesus Tujuh kali tujuh Iya Artinya selama Selama dia mungkin Dia bikin salah lagi Tapi selama dia bertobat Bertobat Minta maaf Sungguh-sungguh Kita harus mengampuni dia Dan kita berdoa Biar dia bukan hanya Minta maaf Tapi juga bertobat Ya Berubah ya Bagian kita adalah Mengasihi Kita nggak bisa merubah orang Jangan sampai Karena dia tetap Melakukan yang salah Terus berulang-ulang Kasih kita yang berubah sama dia Perintah terutama Adalah untuk Kasihilah Iya Jadi Kalau menolak Mengasihi Misalnya karena Terlalu disakiti Dan segala macam Berarti kita Menentang Perintah itu Ya Perintah terutama Adalah untuk mengasihi Berarti Menolak mengasihi Itu pelanggaran terbesar Berarti Dan itu tantangannya Sebenarnya dalam Ketristana Ya Apa namanya Perintah untuk mengasihi Ya Al-Mahmur Papa Selalu ingetin Cinta itu bahkan Tadi kan Om Sudah sebut ya Cinta itu lebih dari Perasaan Itu keputusan Cinta itu bukan Cuma sesuatu yang Dikatakan Tapi dibuktikan Ya bukan Cuma Kata sifat Tapi kata kerja Dan lebih jauh lagi Cinta itu Perintah Teman-teman And that's what crazy Dan kalau kita Ngerasa rugi Berarti kita Nggak Alasan kita Mengasihi Salah Ingat yang bikin Orang Kristian bisa Mengasihi Dan mengampuni Terus-menerus Walaupun Dibegituin terus Adalah apa Kita mengasihi Karena Allah Lebih dahulu Mengasihi kita Satu Yohanes 4 Ayat 19 Karena gini Kita juga sama Tuhan Kayak gitu Kita bikin salah Berulang-ulang Dan Tuhan Masih sayang Makanya kita Masih bangun Pagi ini Kita dibangunin Hari ini Kenapa? Karena Tuhan Kasih kita waktu Untuk kita bertobat Dan kalau kita Menyadari Kesabaran Tuhan Dan kasihnya Yang tanpa batas Itu Cinta yang kita terima Itu yang Memangkukan kita Untuk mengasihi Dan mengampuni Seperti itu juga Seperti Yohanes 4 Ayat 19 Dipegang malam ini Buat dua orang Yang bertanya-pertanyaan yang sama Kita Gimana cara Bisa mengasihi Walaupun Kesalahan berulang lagi Berulang lagi Ya Betul Dan juga Buat orang yang Terus berbuat Salah Bukan Yang tidak menyadari Bahwa dia itu Bersalah Dan sebagainya Dia merasa Oh enggak Tuhan ampuni Tuhan ampuni Gini-gini Itu sebenarnya bahaya Sebenarnya bahaya Orang seperti itu Justru kita harus Harus sadar Bahwa kita ini Ada sampai hari ini Karena Tuhan Memperpanjang Memberikan ruang Untuk mengampunan Untuk kita Minta ampun Anugerah Tuhan Mestinya menuntun orang Kepada pertobatan Grace Jadi jangan sampai orang Cuma sekedar Nyesel Minta maaf Tapi enggak bertobat Pertobatan adalah Penyesalan yang dibuktikan Kalau beneran nyesel Beneran minta maaf Harusnya Betul Bertobat Karena kalau enggak bertobat Pasti binasa Betul Jadi jangan salah paham Masih sama Sistemnya masih sama Bertobat atau binasa Bukan percaya atau binasa Percaya kalau enggak Maksudnya Bertobat Binasa Sama juga Sama juga Justru kan perubahan Itu pertobatan Itu kan perubahan Artinya Itu binti Bener-bener menyesal Bener-bener Minta maaf Iya Iya Oke Terus Lagi enggak ya Buatan hamba Tuhan Mampir ke bulan Juni Kita lah Di New Wine Setiap bulan Juni Itu kan Pantakosta Bicara tentang Rok Kudus Bicara tentang Bahasa Rauh Sembuhan Dan segala macam Silahkan cek lah Teman-teman Di NWI Church Di Youtube Itu semua lengkap Kok terbuka Nanti Mau baptisan Juga ada disitu Pemuritan disitu Tentang Yang Ada semuanya Ada Pertanyaan Teman-teman Pasti ada disitu juga Mampir-mampir ya Youtube Ada Mampir-mampir Kalau mau mampir Ke gereja Juga boleh Karena Gereja online Hidup Tetapi Datang gereja Lebih hidup Onside Lebih seru Ini ada pertanyaan Agak keluar Kalau gereja Mengadakan lomba stand up Untuk umum Tenap komedi Ya boleh aja Kalau kupingnya kuat Boleh aja Tenap komedi kan Tenap komedi Kalau Lucu Gak ada koridornya Gak ada koridor Iya betul Sampanannya juga bablas Apalagi Mendingan bikin stand up Komedi Kristen Kayaknya lebih seru Iya lah Stand up komedi Banyak kok yang bisa Dihindikan ya Banyak kok Teman-teman juga ada Komunitas Komunitasnya kayaknya Ntar bikin acara ini November Di 19 Kalau gak salah Jadi aku sekalian Promote juga Nanti kita akan bantu Promote Ini teman-teman Stand up komedi Kristen Haruslah Yang gini-gini harus Dikasih wadah ya Kalau ngasih 12 Dan kalau kita bikin Buat umum ya Kalau jurinya Siap-siap Kupingnya panas Gak apa-apa juga Jadi penyelenggara Seram komedi itu kan Mesti gede hatinya Dan kupingnya Gak boleh gampang panas Om ya Iya betul Kalau siap mental Bisa di roasting dia Iya di roasting Kalau emang kuat Gak apa-apa Gak apa-apa Ini 9 menit lagi Kayaknya 2 pertanyaan lagi Bisa nih Nah ini ya Apakah Kita perlu Kita perlu Gak ke gereja Karena orang dalamnya Selalu ngejudge Dan kita intim Sama Tuhan aja Nah ini Ini yang Bulan ini justru kita bahas Ya Why community Real community Kenapa Ya bulan November Komunitas yang benar Itu kayak apa Coba dengerin Dari minggu pertama Kenapa penting bergereja Walaupun udah bisa Minggu pertama Dan coba dengerin Itu dari minggu pertama Itu kaya sekali Dan Mudah-mudahan Apa yang kami bagikan Meyakinkan Siapapun yang bertanya ini Bahwa kita tuh Gak baik sendiri Gak baik Betul Gak baik Ya Gak baik sendiri Betul Jadi kalau gini Kalau akhirnya Kalau memutuskan Untuk gak ke gereja Karena orang dalamnya Oleh semenjat Gini Mendingan pindah gereja gimana Iya Jadi jangan sampai Kita Akhirnya Apa ya Kelewatan Kesempatan indah Untuk Bertemu ya Berkumpul bersama ya Hanya karena itu tadi Karena capek di judge ya Coba cari Yang lebih Supportif lah Ininya Ya betul Betul Tolong ya Teman-teman Dimasukin ke kolom ini Betul Jangan Jangan di Question box Question box Jangan di chatting Ya Ya Oke Kalau gak ada Yang masuk Question box lagi Ini masuk Mana sih Ini gak dihapus Apa ini Bentar Bagaimana Cara kita Memelihara kasih Bila kasih yang kita berikan Disalah Oh udah itu Terus dia Ulang-ulang lagi Kesalahan Kita mengasihi Karena Tuhan Lebih dahulu ya Mengasihi kita Dan percaya Cuma cinta Yang bisa merubah orang Cinta Yang membawa orang Menyadari kebenaran Kebenaran Memerdekakan dia Itu yang bisa Merubah orang Oke Kayaknya udah nih Yang lain pada di kolom chatting Saya gak bisa baca Kolom chatting Nah ini ada yang Saya jawab aja deh Sambil kita ntar lagi Berdoa nih Apakah Kasih mengenal Satu contoh Karena hanya baru pacaran Jadi pakai logika juga Gak ngerti Pertanyaannya apa nih DM aja deh Ini yang nanya nih Aku bingung Yang nanya ini Tolong DM ya Nanti Oke Saya bingung Gimana jawabnya Kalau pertanyaan aja Saya bingung Mana lagi nih Udah kayaknya Ini apakah Ibadah harus selalu Udah ya Ibadah harus selalu Ibadah justru Setiap waktu Nanti ya Bulan ini kita ngebahas Tentang November ya Kita ngebahas tentang Ibadah Dalam kehidupan sehari-hari Ibadah Ibadah gak harus Selalu di gereja Tapi Melibatkan juga Yang di gereja Pertanyaannya selalu gini Bukan kenapa harus di gereja Pertanyaannya Kenapa enggak Di gereja Itu Iya Kalau 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 di cafe Bisa dibubarin Iya kan Kenapa enggak di gereja Iya betul kan Iya kan gitu ya Iya betul Iya Orang bikin persekutu Bisa di kantor Iya benar Pede bisa di kantor Bisa di rumah Bisa di mana Cuma kan gereja itu tempat Yang emang spesifik Dibolehkan Iya ibadah Iya Dan resmi Iya Kalau bisa di gereja Kenapa enggak Itu pertanyaan Saya lebih pengen Maksudnya Iya Oke Kayaknya udah nih Om Oke Kalau enggak ada lagi Kita doa ya Boleh Boleh Pastu Kristo Berdoa Oke Tersyukur Tuhan Buat Iya Tuhan Terima kasih Tuhan yang berkati kami Menutup dari Sebuah Pemberil community Kami bersyukur Biar semua benih Yang ditabur Yang keluar dari Hatimu Tuhan bisa Jatuh di tanah hati Yang tepat Bisa bertemu berbuah Apapun musimnya Menyadarkan kami Kami perlu komunitas Kami merlukan Satu sama lain Amin Kami percaya bahwa Ketika kami berkumpul Engkau hadir Terjadi pemulihan Terjadi pertumbuhan Terjadi pembelajaran Terjadi pertobatan Bisa Tuhan Kesembuhan Amin Makasih Bapak sekali Buat semua yang udah Join malam ini Biar semua pertanyaan Yang udah dijawab Biar Rok Kudus yang bantu Lebih jauh lagi Untuk Dibulaskan Yang kami semua bisa Mengerti dan percaya Dan diubahkan Makasih Bapak berdoa Buat semua pergumulan Apapun itu Kami percaya Yesus lah jawaban Dan Rok Kudus bantu Kami berikan kami Hikmat untuk menjalankan hari Kami yang tutup Lebih jauh lagi malam ini Hanya dalam nama Yesus Makasih Haleluya Amin 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 Tuhan berkati ya Ya